Aturan anyar masih direvisi, dana jaminan hari tua masih bisa dicairkan sebelum usia 56 tahun. Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia menegaskan hingga saat ini peraturan menakar nomor 19 tahun 2015 masih berlaku. Dengan demikian, pencairan dana jaminan hari tua sebelum usia 56 tahun masih bisa dilakukan bagi para peserta BPJS Ketenaga Kerjaan. Perlu saya sampaikan kembali bahwa permenakar lama saat ini masih berlaku dan masih menjadi dasar bagi teman-teman pekerja atau buruh untuk melakukan klaim JHT. Tidak terkecuali bagi yang ter-PHK maupun mengundurkan diri tetap dapat klaim JHT sebelum usia pensiun, kata Ida dalam keterangan tertulisnya pada Rabu 2 Maret 2022. Sementara itu, peraturan menakar nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua saat ini masih direvisi. Permenakar 2 tahun 2022 itu yang mengatur pencairan dana JHT bisa dilakukan bagi para peserta BPJS Ketenaga Kerjaan yang berusia di atas 56 tahun. Ida menyebut ketentuan tentang klaim JHT sesuai dengan aturan lama bahkan dipermudah. Sebagai upaya percepatan proses revisi, kemenakar saat ini tengah aktif melakukan serap aspirasi bersama serikat pekerja atau serikat buruh. Kemenakar juga diklaim tengah intens berkoordinasi dan komunikasi dengan kementerian atau lembaga terkait. Kami sedang melakukan revisi permenakar nomor 2 tahun 2022, insya Allah segera selesai. Kami terus melakukan serap aspirasi bersama serikat pekerja atau serikat buruh, serta secara intens berkomunikasi dengan kementerian atau lembaga, ujarnya. Lebih lanjut, saat ini juga sudah mulai berlaku program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP bagi mereka yang terkena PHK. Program ini memiliki 3 manfaat yang dapat diperoleh oleh peserta JKP yakni manfaat uang tunai, akses terhadap informasi pekerjaan melalui situs pasker.id, serta pelatihan untuk skilling, upskilling, maupun reskilling. Dengan demikian, saat ini berlaku 2 program jaminan sosial ketenaga kerjaan untuk memproteksi pekerja atau buruh yang kehilangan pekerjaan, yaitu berupa JHT dan JKP. Beberapa pekerja ter-PHK sudah ada yang mengklaim dan mendapatkan uang tunai dari program JKP.